Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Di kesempatan yang berbahagia ini Keluarga Bani Amir bisa bertemu dan berkumpul Mudah-mudahan Allah SWT di antara kebaikan dan kasih sayang Yang telah diberikan oleh orang tua kita Bisa kita wujudkan dalam kebaktian yang sempurna Dengan memberikan kebaikan dalam kehidupan bersama Dan bersilaturahim berkumpul Untuk bisa bersama-sama di antara kita Mudah-mudahan bisa menjadi jariah kebaikan Yang oleh orang tua harapkan bersama untuk kita Dan kami bersyukur dan mudah-mudahan kita terus senantiasa memanjatkan Dan syukur setiap malam ahad bisa dikumpulkan Walaupun malam ini karena Pendala hujan atau entah kenapa Yang datang ya sedemikian rupa Tetapi mudah-mudahan Tidak menghalangi upaya dan usaha kita Untuk meraih kemuliaan dalam kehidupan bersama Bagaimana sabda baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW Masalahka Torikon Yautami Sufi Ilman Sahalallahu Torikon Ila Jannah Orang siapa yang menempuh jalan menuju urusan ilmu Dan kita setiap malam bisa bertemu untuk terus Meningkatkan kualitas kehidupan kita dengan Al-Quran Diktat utama kita untuk terus lebih memantapkan Penikmatan yang Allah Ta'ala berikan dengan belajar Dan diantara kita saling memberikan wasiat dan tausia Mudah-mudahan Sahalallahu Torikon Ila Jannah Inilah cara upaya dan usaha kita bersama-sama Untuk memudahkan langkah menuju surganya Allah SWT Maka ihtiyar yang dilaksanakan setiap malam Sabtu ini Alhamdulillah Ibu hadir di tengah-tengah kita Kita usahakan dan kita upayakan betul Bagaimanapun berat dan sulitnya Mudah-mudahan ini sebagai bagian dari upaya dan usaha kita Untuk bisa meraih surganya Allah SWT Maka di tiap malam ahad ini Tidak sekedar pertemuan keluarga Ibu Jadi kita ini hadir betul-betul juga ingin Ingin menyelamatkan diri kita, keluarga kita Hari dari HH yang kira-kira nanti bisa memberikan pengaruh-pengaruh keburukan dalam hidup Jadi ketika kita bisa berlumba-lumba dalam kebaikan, mendekat kepada Al-Quran Inilah satu-satunya jalan yang bisa menyelamatkan kita bersama Maka kebahagiaan kita saat keluarga besar ini masih berkumpul karena Al-Quran Insya Allah saya sangat senang, sangat bahagia berapapun jumlahnya dan bagaimanapun keadaannya Tetapi malam-malam seperti ini saya bisa didekatkan oleh Allah dengan wajah-wajah Insya Allah calon penghuni surganya Allah SWT Mudah-mudahan kita berdoa, kita semua dikumpulkan di surganya Allah SWT bersama-sama Amin Saya ingin sedikit mengurai tentang konsep nikmat dalam Al-Quran Jadi ada tulisan menarik tentang konsep nikmat ini Jadi kalau kita bicara tentang nikmat ini sudah kalimat nikmat itu sudah diadaptasi Jadi sudah masuk dalam bahasa kita Tapi konsep yang dipahami itu berbeda dengan yang dipesangkan dalam Al-Quran Ini yang kadang-kadang perlu patut untuk kemudian kita perjuangkan agar bisa dipahami Karena kalau kita membaca ayat-ayat Allah Itu ada beberapa kitab yang menarik Imam Ibn Faris, seorang pakar bahasa alat Yang sering mengkaji tentang bahasa Al-Quran Kemudian Al-Isfahani Beliau juga mendalami itu Ini ternyata punya pengertian-pengertian yang luar biasa Apabila kemudian pesan-pesan Al-Quran ini bisa kita pahami dengan baik Jadi ternyata kalimat nikmat itu Dari kata dasar na'imah yang amu Nikmat ini ternyata dalam penulisan bahasa Arab atau dalam bahasa Al-Quran itu jumlah kata nikmat itu sendiri hanya jumlahnya 34 kali 34 kali itu pun ternyata berbeda bentuk penulisannya Yang 23 itu bentuknya pakai nikmat itu pakai takmar butoh di belakangnya Jadi non ain mim dan terus takmar butoh Terus yang 11 kali jadi sisanya itu pakai takmapsutoh atau maktuhah Jadi terbuka Ternyata setelah dikaji di antara ayat-ayat kenapa Pak Allah Ta'ala menggunakan takmar butoh dan takmapsutoh Ternyata ada pesan yang berbeda dari bahasa kata nikmat ketika menggunakan takmar butoh sama takmapsutoh Apa bedanya ternyata ayat-ayat saat Allah Ta'ala ingin sampaikan konsep seperti kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim Itu kan pesan yang muncul juga kelihatannya kan sama Kalau kita mau terjemahkan dalam bahasa kita yang namanya Rahman dan Rahim itu ya kasih sayang sesungguhnya Tapi ternyata pemaknaannya Ar-Rahman itu ya bagian dari kasih sayang Allah SWT kepada siapapun yang Allah Ta'ala ingin berikan tanpa memandang latar belakangnya Bagaimana amal perbuatan dan yakinan yang dimiliki Adapun Ar-Rahim itu lebih pada konsep kekhususan ini diberikan kepada orang-orang yang beriman Itu kenapa bisa muncul seperti itu karena memang ketika dilacak kata-kata yang bersangkutan itu munculnya nanti ya Menunjukkan ha-ha yang dimaksud Termasuk kata nikmat dalam takmar butoh dan takmah tuha ini Saya tidak kemudian ingin mengadang-adang tetapi ini pernah ada sebuah proses penelitian Jadi ternyata kalau nikmat pakai takmar butoh itu mengandung satu pesan bahwa ini ya dalam Al-Quran itu 34 kata nikmat Nikmat itu semuanya punya pesan tentang anugerah Allah itu asalnya dari Allah Ya beda dengan bahasa kita, bahasa kita ini seringkali konsep nikmat itu apresiasinya dari individu kita Teh ini nikmat tidak, nikmat itu apresiasi kita Kita tidak pernah memperkirakan bahwa itu ya sebenarnya bagian dari anugerah Allah hanya pas kau terima itu enak atau tidak Jadi konsep kata nikmat yang kemudian masuk dalam bahasa kita kan pesannya kan pesan sangat subjektif itu munculnya dari diri kita Nah yang menarik dalam Al-Quran ini nikmat ketika pakai takmar butoh itu memberikan sebuah pesan tentang semua anugerah Allah yang diberikan kepada hamba dan makhluknya Bentuknya apapun, sekecil apapun dan bagaimanapun Tapi ketika nikmat yang muncul di ayat-ayat yang jumlahnya 11 kali yang terulang dalam Al-Quran yang menggunakan maf Tak maf tuha itu yang terbuka itu Ternyata pesannya itu adalah konsep itu bagian dari proses keimanan Jadi hanya khusus diberikan hamba-hamba Allah yang Allah pilih Nah inilah yang menarik dan itu kalau kata nikmah dengan konsep penulisan dengan derivasi apa istilahnya bahasanya agak sulit ya Tapi ini memang harus kita sampaikan jadi artinya sebuah kata itu kan kadang-kadang tidak hanya nikmah saja Tapi juga ada kalimat an'am ta'alayhim misalnya gitu Atau ayaw ma'akmatulakum dinakum wa'at mamtu'alaikum nikmati ya Nikmati itu konsepnya kan sudah pakai tambahan ya istilahnya domir Sehingga bentuknya bukan berdiri sendiri itu tidak dihitung yang 34 tadi Yang 34 itu hanya nikmah saja Tapi kalau itu sudah dengan semua derivasinya Artinya ada tambahan-tambahan yang melingkupi di dalamnya Jadi konsep amta, nikmati dan seterusnya Itu jumlahnya sampai 59 dan 47 diantaranya Itu ingin Allah Ta'ala memerintahkan untuk kita terus mengingat-ingat itu Jadi nikmat itu perlu diingat-ingat Kenapa kok perlu diingat-ingat? Karena ini penting yang bisa menghubungkan kita dengan Allah Makanya nikmat itu akan bisa Kalau kita bisa mengerti dan paham dengan benar Itu akan memunculkan rasa syukur Kalau dalam bahasa Arab syakarro itu kan Konsepnya kan yang sering kita sebut Kalau dipodoh-odoh orang mengucapkan kalimat sukron kasih Roh itu kan konsep rasa terima kasih Tapi syakarro itu sesungguhnya adalah konsep pengakuan Pengakuan atas apa ya? Atas sesuatu yang diberikan seseorang atau siapapun atas kehidupan kita Di antaranya apa ya? Nikmat ini Anugerah Allah ini Makanya kalau Imam Ibn Faris Memaknakan kata nikmah itu adalah Al-Halul Hasanah Al-Halul Hasanah itu Konsep kelapangan dalam kehidupan Artinya kehidupan keadaan yang baik itu ya Ya nikmat itu Tapi ada yang menarik juga Kata-kata yang tidak hadir konsep Nikmah di dalamnya Tetapi ketika kita mentarjim Atau menerjemahkan dalam bahasa Departemen Agama itu muncul kata itu Itu satu ayat yang sangat masjur Seperti Quran Surat Ibrahim ayat 7 Wa'ita adana roh kukum la'ing syakartum la'azi danakum gitu La'ing syakartum itu apabila kalian semua mensyukuri La'azi danakum maka akan Kalian akan mendapatkan tambahan Itu kira-kira apa itu? Syukur yang bagaimana, tambahan yang apa ya? Itu maksudnya apa? Mensyukuri apa itu? Nikmah Makanya konsep nikmah itu la'azi danakum Itu kata Imam Isfahani itu disebut dengan ziada Jadi nikmah itu ya bagian dari konsep ada tambahan Jadi kalau dulu kita tidak ada sekarang ada ini nikmah Dulu bujangan kemudian punya pasangan itu nikmah Dulu tidak punya anak tiba-tiba lokasi anubrah putra Itu juga nikmah Dulu ya hanya putra tiba-tiba tambah menantu itu nikmah Jadi semua proses tambahan-tambahan yang Allah berikan itu Semuanya bagian dari proses tambahan-tambahan Bahkan dulu kita tidak ada sekarang ada itu sesungguhnya sudah nikmah Yang selama konsep itu kemudian bisa menghubungkan kita kepada Allah Makanya konsep nikmah yang utama itu yang harus kemudian kita pahami dan mengerti Kalau orang menanyakan nikmah terbesar itu apa sesungguhnya? Nikmah yang terbesar yang Allah berikan dalam hidup kita apa? Ziyadatul iman Ziyadatul iman itu ketika hidup kita ini semakin lama semakin bertambah kita punya keimanan dan keyakinan kepada Allah Itu nikmah terbesar Maka berbahagialah hamba-hamba Allah Yang hidupnya senantiasa terus berusaha untuk merapat menuju kalangnya Artinya menuju jalannya Kalau Imam Ibn Abbas menyebutkan Itu nanti proses ditentukan umur puncak itu ya setelah menjelang 60 tahun Di 60 tahun Dan ada para ulama lain menyebutkan konsep semakin meningkat iman itu nanti ditentukan di fase 40 Jadi kalau 40 tahun kehidupannya itu tidak kemudian menambah dekat dengan keimanan Maka kadang-kadang bisa menjadi sangat berat Tapi ada juga yang menyampaikan ketika akil balik Ketika akil balik itu yang menentukan Ketika akil balik itu kemana arah dia? Kalau arahnya ya dekat dengan Quran Berada di lingkungan kebaikan Insyaallah Kenikmatan-kenikmatan akan bertambah terus Tetapi Ya hidup ini harus dibangun dengan konsep terus bertambah iman Makanya Dalam kesempatan hidup kita Kita ini orang mu'min sebenarnya Orang mu'min, orang beriman itu tidak mengenal resesi Tidak mengenal kebangrutan Tidak mengenal kehinaan Selama apa? Selama dalam fase tiap Aliran kehidupan kita terus bertambah itu iman kepada Allah Jadi artinya apa? Ya saat lapang Ya iman kita menjadi kuat Karena kebetulan kita akhirnya bisa memiliki kesabaran Saat ketika Eh kesukuran Saat ketika kita sempit atau sulit Itu iman kita juga masih kokoh Sehingga kemudian bisa menghasilkan kesabaran Itu konsep Ziyadatul Iman Kemudian ada tingkat kedua setelah nikmat iman Kira-kira habis nikmat iman Ziyadatul Iman Apalagi nikmat yang besar Dalam kacamata kita Apa? Sehat Sehat itu urutan ke belakang Ibadah Ibadah Ada yang diatasnya ibadah Tapi dibawahnya iman Tokit itu ya Hampir sama dengan iman Menujunya sama Apa? Nikmat apa? Ada tambahan apa kira-kira? Konsepnya Nah hampir Akal itu urusannya dengan apa? Karena manusia ini memang konsepnya kan dikasih akal Apa? Tambahan apa? Hidayah Hidayah itu nanti ada proses pembahasannya Apa? Selain iman apa? Yang kedua Yang ada hubungannya dengan akal apa? Tambahan apa kira-kira? Ilmu Ilmu Ini anak solehah Alhamdulillah sangat pintar paling cantik Dapat hadiah Ziyadatul Ilm Artinya ada tambahan ilmu Jadi makanya perkumpulan kita ini ya Niatkan betul ada proses tambahan ilmu Jadi orang hidup ini kan Seperti sekolah Mbak Fik Paham betul itu Ketika mau sekolah itu Mesti dia akan harus bikin Proses program kurikulum Nah kalau kurikulum dalam kehidupan kita ini Ya proses perjalanan hidup kita ini sendiri Tetapi yakinilah Bahwa fase-fase proses pendidikan formal itu Kemudian ketika orang sudah selesai Ustaz-ustaz kita ini sudah selesai 30 just tidak Kemudian berarti sudah Sudah tuntas Konsep ilmuwan itu ya Harusnya akan terus meningkat Jadi begitu orang dapat gelar wisuda Sarjana bukan kemudian Sudah purna Tetapi itu artinya dia sebenarnya sebagai awal Dalam proses masuk di universitas kehidupan Dan itu sekolah yang sebenarnya Jadi kalau sekolah formal SD, SMP, SMA itu ya Hanya konsep fase yang dibikin Karena kita paham betul Proses perkembangan akal dan kemampuan Anak-anak kita Generasi kita ini untuk bisa menangkap Peristiwa-peristiwa dalam kehidupan Makanya Makanya Semua aspek hidup kita ini Kalau bisa Dijadikan sebagai bagian dari Proses pembelajaran dan tambahan ilmu Itu orang yang paling beruntung Makanya Kalau di sekolah itu ada guru Maka kita wajib untuk mencari guru Dimanapun itu adanya Dan guru-guru yang bisa mengasih Makanya Kata Imam Mahal Ghazali dalam kitabnya Al-Ihya Allah Mudid Orang kalau punya ahlak buruk Kemudian kepingin berakhlak baik Itu ternyata sederhana Caranya apa? Caranya dia harus mencari guru Yang bisa menunjukkan Konsep ketolak dana Berkaitan dengan ahlak Bisa menunjukkan Kilo elah ini buruk Sehingga dia bisa menuntun Sehingga dia bisa tahu Tetapi Burunya yang betul-betul Orang Jawa bilang Dikugulan Ditiru Jadi jangan bukan guru yang kemudian Mengajari H-H yang buruk Dan lain sebagainya Ini malah jadi problem Sangat serius Tapi kalau guru ini bisa Bisa didapat Pak Insya Allah akan memudahkan Itu proses perjalanan Menuju kebaikan Dan kalau Di universitas kehidupan Seperti kita sekarang ini Ya semua Semua bisa jadi guru Makanya kata Sahabat Alif Bena Bitole Ungdur Makola Walatandur Dari bibir siapapun Mulut siapapun Kita kadang belajar Melalui anak-anak kita Yang kadang di luar Kepahaman dan Kepengetahuan kita Apalagi di era Zaman Zaman milenius Seperti ini kan Proses pengetahuan Anak-anak itu Jauh bisa jadi Lebih luas Dalam kehidupan Yang mudah-mudahan Ya bisa menuntun hidup Makanya Kalau dalam sekolah Itu ada ujian Kalau saya tanya Kira-kira ini Banyak guru disini Banyak pak guru Ujian itu Untuk apa sih Sesungguhnya Orang dikasih ujian Ini Meningkatkan Derajat Tapi sebenarnya kan Kasih ujian itu Prosesnya Lebih memahamkan Terhadap ilmu Yang sudah diajarkan Ya Pak ya Jadi sehingga dia Paham atau tidak Itu kan ditentukan Kalau iya Berarti ya Naik kelasan Bahasanya gitu Makanya Ujian itu Antara ujian Ana SD Sama SMP Beda SMP sama SMA Mesti ya tidak sama Itulah kehidupan Juga seperti itu Kehidupan itu Jangan sekali-kali Menyalahkan Sulitnya Masalah Atau ujian itu Kepada Allah Dalam persoalan hidup kita Yang perlu kita Introspeksi Kita renungkan Ya kemampuan kita ini Yang kok Belum bisa Kasih jawaban Yang baik Sebagaimana yang dinginkan Ini masalahnya Nah oleh karena itu ya Kita harus terus menerus Tidak boleh berhenti Untuk terus Belajar Makanya Kalau di universitas kehidupan Seperti ini ya Saya mohon maaf ya Diktap utama kita Buku panduan yang paling penting Yang gak boleh lupas Itu ya Al-Quran ini Mudah-mudahan Warga Bani Amir ini Allah SWT Didekatkan semua Dengan Al-Quran Karena kalau orang itu Sudah mengikuti Panduannya Al-Quran Akan dapat kemulia Jadi Al-Quran Jangan hanya jadi Jadi mahar saja Tapi kemudian tidak Tidak kemudian menjadi Tuntunan Atau menjadi Cinderamata saja Tapi kemudian tidak bisa Bisa Membuat Kekuatan dalam kehidupan kita Ini makanya Al-Quran inilah Atas banyak yang tidak diketahui Allah SWT Ajarkan itu Melalui Ini konsep Makanya Semakin tinggi pohon Akan semakin keras Pula Anginnya Dan sedemikian pula Semakin Usia kita ini Semakin tinggi Iman kita semakin meningkat Pasti ujian-ujian Akan pernah Didatangkan oleh Allah Dan jangan khawatir Jangan khawatir Dengan ujian Karena ujian itu Hakikinya ya Allah ingin ngasih ilmu kita Maka berbahagialah Hamba-hamba Allah Yang mengalami Peliknya Beratnya kehidupan Beratnya kehidupan Itu artinya Sebenarnya dia punya Keilmuan yang jauh Di atas yang lain Makanya Di tiap sisi Di tiap Kejadian itu Ya jadikan semuanya Jadi bagian dari Ibroh yang besar Dalam kehidupan kita Dan mudah-mudahan Kita semua bisa melampaui Banyaknya ujian itu Dalam kehidupan kita bersama Amin-amin Ya Rabbala Dan yang terakhir Tiga terbesar itu saja Kalau nanti Sehat dan lain sebagainya Itu gak masuk Pembicaraan ternyata Karena Karena itu menjadi Sesuatu yang tidak penting Selama kemudian Yang terpenting itu Kemudian Bisa kita dapatkan Dan ternyata Iman dan ilmu saja Tidak cukup Tadi ada lagi Yang ketiga Itu adalah Selain ziyadatul ilmu Itu adalah Ziyadatul Amal Jadi konsepnya Ilmu yang kemudian Bisa diamalkan Jadi Ya omong kosong Kita ini Sudah Hafid 30 juz Misalnya Kita sudah Paham Konsep ilmu Taksirnya Dan lain sebagainya Tetapi konsep Mujahadah Dalam urusan amalnya Rindirinda Saya kebetulan Tadi di Medjid Agung Pas Bahas tentang Kitab Nah sering kali Kita mengatakan Konsep Nikmatnya Dapat anugerah Hidayah Misalnya Pertanyaan yang terbesar Dalam kehidupan kita Kan banyak Saudara-saudara muslim Kita Ngopo Dijak solat Ragelem Dijak melu Ngajir Ragelem Alasan yang Paling sering kita dengar Belum dapat Hidayah Pertanyaan saya Saya mohon maaf Pertanyaan saya Pada warga besar Kira-kira Hidayah Allah itu Sudah turun Belum bersusun Hidayah Allah itu Sudah diberikan Atau belum Kira-kira Sudah Insya Allah Sudah Persoalannya Kenapa mereka Kalau kemudian Tidak Mengatakan Tidak mendapat Hidayah Kira-kira Itu yang Salah Allah Atau mereka Kira-kira Persoalannya Tidak 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 Bersungguh-sungguh Lanah Dia Makanya Kufur Atau kafir Itu adalah Bagian dari Proses sebutan Kalau di zaman Rasulullah Itu orang-orang Yang menolak Risalah Kenabian Muhammad Itu disebut Orang Kafir Walaupun orang Yaudi Orang Nasrani Dia mengakui Keimanan Kepada Tuhan Misalnya Main-main dengan Agama dengan Nabi-Nabi Begitu tidak Mengakui Rasulullah Disebut Dan Lebih Kalau di Quran Lebih detail lagi Konsep kekufuran Iblis itu juga Masuk dalam Kategori Kafir Kenapa? Wait Kulna Lil Mala Ikatis Judul Li Adama Wasajadu Ila Iblis Aba Was Takbaro Wakana Minal Kafir Iblis itu Kenapa Dikatakan Kafir Karena Dia menolak Perintah Terang-terangan Menolak Perintah Allah Artinya Artinya itu Sikap Jadi manusia ini Makhluk yang sangat Istimewa Atas semua Makhluk itu Allah ciptakan Sebenarnya Dengan sudah Sangat Sempurna Termasuk Manusia Yang istimewa Pada manusia Manusia itu Diberikan Kebebasan Untuk Menentukan Sikap Tapi dia harus Bertanggung jawab Atas Sikap yang Dia ambil Dia mau Mu'min Silahkan Dia mau Kukur Silahkan Itu kan Bahasa Allah Terhadap manusia Kalau Malekat sudah Disempurnakan Menjadi bagian Dari Tentara-tentara Allah Yang memuliakannya Demikianlah Iblis dan Setan itu Sudah Sempurnakan Menjadi Musuh yang Sangat jelas Pada diri Manusia Dan seterusnya Tapi Konsep-konsep Kesempurnaan Pada manusia Ini ya Saat ketika Dikasih akal Dikasih Pilihan Untuk bisa memilih Untuk menentukan Mana yang baik Dan mana yang Kuruk Makanya Kita tidak boleh Busan Tidak boleh Tidak boleh Jenuh Untuk bisa mengingatkan Orang Upayanya Untuk bisa Agar mereka Di titik-titik Akhir hidupnya Itu ya bisa menentukan Agar bisa beramal Dengan baik Makanya ada hadis Mutafak Ale Manusia itu kan Hidupnya Yang dikumpulkan Itu tiga hal Kata Rasulullah Itu ya diada Di kitab Yang pertama Yang pertama Adalah Keluarganya Itu orang itu Biasanya kan Usul yang penting Pokoknya Sudah keluarga Dengan Dengan kebesaran Keluarga Mungkin kalau Bani akhir anaknya 14 Manto KB Sarjana KB Itu bangga sekali Saya mohon maaf Ini bukan Nyindir siapa-siapa Tetapi fakta Kadang-kadang Dengan warga besar Itu saya sudah bangga Wah Saya sering Banggakan Dengan jumlah Kemudian juga Yang kedua Yang orang kejar Dan banggakan Itu Mahnya Hartanya juga Dengan mobilnya Dengan rumahnya Dengan kekayaannya Dengan asetnya Itu tidak Tidak prosesnya Tidak salah Tetapi diingatkan Beli Rasulullah Itu ada yang ketiga Yang juga Bisa kita lakukan Selain dua itu Yang kita kejar Harusnya Dan itulah Yang kemudian Nanti akan menemani Kita terus-menerus Ketika kita Ajar Ketika kita meninggal Dua itu Ternyata pulang Yang satu Yang satu ini Istiqomah Membersamai kita Dan itu menjadi Bekal kita Sesungguhnya Apa itu Ya tadi Ziyadatul Amal Artinya Amal Amal kesalahan Itu yang harus kita Buktikan Makanya Bagaimana keluarga ini Dituntut Lalu bisa ya Selain bertemu Seperti ini Ngaji Ada taklim Dikasih Kota Infak Kota Infak Itu untuk Untuk kota Kota Infak Itu untuk Bersama Kadang-kadang Ini sebenarnya Proses membuktikan Jadi kalau bisa Dibuktikan dengan Amal Itu yang melatih Kita tidak Kemudian Wah rana Is ini Kemudian Is ini Oke dan seterusnya Allah-Allah yang menentukan Tetapi ini melatih Proses amal Proses amal Dan itulah Sesungguhnya Yang nanti Dibukti oleh Harisan Rung Yuto Misalnya gitu Terus yang Dibukti rong Yang rung Yuto Kemudian Dimakan Untuk beli Pakai Sudah Selesai Dia habis Dia hilang Dan Ya usah Tetapi begitu Yang diinfakkan Nilainya berapa Itu ada nilai Kemulia Dan Nilai amal Ini yang sesungguhnya Menunjukkan kekayaan Seseorang Jadi bukan Harta yang dimiliki Maka Dan bisa menarik Saya kutip Saya dapat Dapat viral Ada cerita Seorang Hapaif Ini kisah nyata Ada seorang IAI Ustadz Yang super kaya Itu murid-muridnya Banyak datang Banyak belajar Dan orang Kalau datang Itu mesti Dijamu Dengan Dengan Jamuan Yang luar biasa Dibelang Kek pedus Disangoni Dan seterusnya Sampai ada Satu murid Yang komentar Wah ini Seh ini Luar biasa Ini satu-satunya Guru yang paling kaya Yang saya temui Jadi Orang ngaji Kesitu Dib Tapi ternyata Dan akhirnya dia berusaha untuk mendatangi yang dimaksud saudara daripada gurunya ini. Tapi begitu sampai di sana, dia sempat tercengang dan cukup kaget. Kenapa? Kok rumahnya kok ya malah mirip bubuk sangat sederhana. Tapi dia masih menghilangkan praksa wasangka. Artinya jangan-jangan memang penampilannya saja. Tapi sebenarnya sangat kaya. Nanti saya datang ke sana, nanti sungguh di Unto. Kalau saya di sini di belakang, aku sangunnya mesti uluh. Dan ternyata betul. Begitu sudah sampai di sana, dia bertemu dan memang ditakinkan ini keluarganya dari saya yang dimaksud. Dan ternyata betul, begitu dia duduk, dipersilahkan diambilkan minuman. Minuman yang diambilkan itu disajikan kopi separoh cangkir dan kemudian roti separoh. Jadi roti saja tidak utuh, dikasih separoh. Begitu diminum, bahwa ini sungguhan pertama ini, sungguhan berikutnya orang metu-metu. Sudah mulai gelisah itu. Pikirannya ini bohong itu. Tidak dikasih apa-apa. Apalagi ketika pamit, ya ternyata dapatnya hanya kopi separoh sama roti separoh. Akhirnya dia mengadu kembali ke sehnya itu kepada gurunya komplain. Guru katanya itu lebih kaya dari jenengan, tapi jenengan saya di sini dibelengkewedus, tengkleng, sate, macem-macem. Di sana saya hanya dapat kopi separoh dan roti separoh. Apa kata beliau? Loh, itu beliau itu lebih kaya dari saya. Loh, tapi kenapa kok saya dikasih? Loh, saya, dia itu, dia itu setiap pagi itu ya, apa yang dia miliki itu hanya kopi, kopi satu gelas. Setelah yang separoh itu diberikan dari yang satu. Roti itu biasanya dia hanya makan satu roti karena memang mampunya hanya makan satu roti. Maka kalau dikasih separoh, yang separoh itu keluarganya itu hanya separoh dari kekayaannya disuguhkan dengan kamu. Lah saya ini belah kewedus, siji, saya punya ribuan kedus. Makanya kita ini kalau melihat amal, jangan melihat besarannya. Tetapi sesungguhnya bagaimana prosesnya. Ini orang ahli mati-mati kan konsep prosentasinya. Belum jadi, makanya kan ada konsep hujata itu ada orang yang suka menjelah, orang munafik itu. Kalau lihat orang ngeyama okeh, dicelah, wah keping ini panget. Ini ngeyama sih, deh, masak sih deh yang ngeyama. Tetapi dengar, wah ketika orang ngeyama okeh itu belum tentu dia proses liat. Karena memang itu mungkin dia kasih sangat sedikit dari yang dia miliki, besar sekali. Tapi di mata orang-orang tertentu kan, gue, besar. Sedemikianlah, ketika ngasih sedikit itu ya jangan kemudian dicelah. Ini apa artinya? Tapi bisa jadi yang sedikit itu mungkin bisa jadi ya 20% dari yang dia miliki. Atau bahkan 50% dari yang dia punya. Makanya konsep-konsep nilai mujahadah ini yang paling tahu ya hanya Allah dengan kita. Makanya ya kita berjalan sesuai dengan makong kita masing-masing. Ini amilun. Artinya saya juga melaksanakan konsep aktivitas dan bagaimana diantara kita semua ya itu warga besar ini ya bisa bekerja sesuai dengan konteks masing-masing. Jadi bekerja dalam wilayahnya masing-masing. Ini mudah-mudahan kalau ngidur sana kemarin tetapi mudah-mudahan bisa menangkap tentang nikmat Allah itu. Nikmat Allah itu luar biasa. Maka enggak peduli sesungguhnya kita ini posisinya sehat, kaya, miskin, hidupnya menderita dan lain sebagainya. Selama tiga hal ini tetap terus bisa istiqomah kita lakukan dengan kemampuan usaha kita. Karena kalau itu kita dapat sebenarnya nikmat besar Allah itu sudah menunggu kita. Apa itu ya janahnya? Buat apa orang dikasih sehat kalau ternyata ya tidak ada amat? Ini buat apa orang dikasih kekayaan kalau ternyata ya tidak ada amat dan sebagainya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya mohon maaf apabila kata-kata saya banyak menyinggung perasaan keluarga. Tidak ada maksud sama sekali untuk itu. Bila itu berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.